Halo guys welcome ke channel kali ini saya Masih Harim mengenai penggunaan tabung VRP ya jadi kita bisa membuat air kita lebih bersih lagi kita hanya tambahkan filter sebesar 60.000 pada tabung VRP Anda dan hasilnya airmu semakin jernih ya ini saya akan sharing ya airnya seperti apa airnya jernih banget ya disini saya hanya menggunakan air ini airnya air padija saya menggunakan tabung VRP yang dalam tabungnya ini isinya karbon green sand dan saya tambahkan satu buah lagi filter nano 10 inch jadi dia akan menyaring menyaring lagi air yang keluar atau air yang sudah disaring oleh tabung VRP ini 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 saya pakainya 10.35 yang lebih kecil dan saya pakai lagi ini ya ini saya pakai 0,3 mikron jadi dia akan menyaring menyaring lagi air yang keluar dari tabung VRP ini ya jadi air kita lebih bersih lagi ya saya tambahkan ini tambahkan tabung 10 inch lagi sudah cukup ya karena ini saya pakai tabung VRP yang yang kecil punya yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil punya ya 10.35 kayaknya nih jadi 3 cm tingginya dan ini satu buah housing kita bisa pakai lagi nih ya kita bisa pakai 0,3 mikron 0,5 atau 10 mikron atau 0,1 ya kalau 0,1 itu lebih cepat mampet lebih cepat mampet 0,3 agak cepat kalau 0,5 sedang-sedang ya kalau hasilnya belum sempurna belum seperti ini jernih banget ya kita pakai 0,3 aja nih jadi walaupun air palijay itu kadang-kadang airnya masih mengandung itu ya masih mengandung lumpur ya lumpur biasanya karena pipanya pada bocor jadi saya tambahkan aja ya tabung VRP dengan menggunakan green sand ya karbon green sand terus tambahkan lagi ini yang 10 inch ini 60.000 aja nih 60.000 hasilnya udah maksimal ya jadi menyaring lagi air yang keluar dari tabung VRP ini final final penyaringan setelah itu dia akan masuk ke doang tabung ini eh ke doang bak penampung ya jadi bak penampung kita ini bisa benar-benar bersih ya udah benar bersih airnya kinclong habis oke jadi ini rahasianya biar air kalau dijajah lebih bersih lagi kita tambahkan aja tabung nano filter nano 10 inch harganya 60.000 udah bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kalau anda menggunakan tabung VRP ini sebaik ditambah lagi nano lagi satu jadi biar udah benar bersih final ya karena yang nano ini dia kayaknya penyaringannya itu sampai 10 mikron ya tambahkan lagi 0,3 jadi lebih sempurna kalau mulai bersih lagi tambah lagi 0,1 mikron cuma efeknya itu lebih cepat mampet filternya dan lebih boros filternya sendiri itu sekitar 6.000-7.000 ya jadi per biji jadi kalau anda pakai 0,3 itu lumayan lah kalau masih lewat juga disini masih kotor berarti partikel-partikel halusnya itu anda harus menggunakan yang 0,1 ya jadi tinggal aja nanti catrice-nya aja 0,1 ya oke guys demikianlah sharing information dari kami Ronatech mengenai tabung VRP semoga informasi ini bermanfaat dan bergerupa anda semuanya jika anda menyukai video ini please tag dan komen jika anda ingin bertanya seputar tabung VRP ini oke oke guys sampai ketemu lagi channel kami selanjutnya see you in the top guys sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax